Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar apa saja perbedaan Word 2003 dengan versi Word terbaru, yaitu Word 2007-2019. Sekarang kita lihat di filenya, selain dari versi Word 97-2003, di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Kalian akan melihat, jika Word 2003 ini memiliki mode kompatibilitas, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Begitu juga dengan size-nya, di sini size-nya lebih besar. Selain itu, formatnya juga berbeda. Jika Word 2003 memiliki format .doc, 2007-365 memiliki format .docx. Selain itu, kita bisa melihat perbedaannya. Jika kita memilih gambar, di sini kita pilih Picture Tools, Contextual Tab. Kita pilih format. Di sini, pada Word terbaru, kalian akan menemukan Rimuh Big Road. Di sini kalian hanya menemukan adjust, bahkan adjust-nya memiliki perbedaan. Selain itu, di Word 2003 terdapat Shadow Effect. Dan di sini sudah digabung. Dan di sini kalian bisa melihat perbedaannya. Selain itu, jika kalian memilih gambar pada dokumen kalian, gambar pada Word 2003, kalian tidak bisa melihat preview bagaimana gambar tersebut dikecilkan. Dikecilkan, begitu pula jika gambar tersebut dibesarkan. Seperti ini. Sedangkan pada versi Word terbaru, kalian bisa melihat preview-nya saat gambar tersebut dikecilkan. Begitu pula jika gambar tersebut diperbesar. Ditambah lagi pada Word versi terbaru, gambar kalian bisa dimilihkan. Seperti ini. Di saat sekarang, lebih baik jika kalian masih menggunakan Word versi lama 2003, lebih baik kalian menggantinya ke Word versi 2007 minimal, karena sudah menggunakan format GOCX kita sebaik pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.